Jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Wah, berarti ya pas di situ Romo Hendry akan meninggalkan kita. Tapi Summer sebagai informasi, Summer akan kembali ke sini. Ke daya area. Karena ada beberapa surat-surat yang harus diurus ya, Romo. Begitu. Jadi jangan terlalu bersedih karena nanti Summer akan bertemu lagi dengan Romo Hendry. Jadi kita akan melakukan hari ini seremoni tidak dengan kesedihan. Baik, baik. Benar banget. Benar banget. Kita justru hari ini kita malah mengirim Romo Hendry ke Itali dengan suka cita. Harusnya. Kebahagiaan. Si Elisa sudah ketawa senyum-senyum dulu dari tadi. Pantesuan juga sudah senyum-senyum. Jadi harusnya suka cita. Kita mau buka hari ini, buka acara ini dengan apa, Win? Dengan doa dari Tunggu Aku Lihat. Kita akan, iya. Jadi kita mau undang nih, kalau Romo Koko ada di sini. Romo Koko, Aku Lihat sudah datang. Sudah ya. Jadi kita akan mulai acara hari ini dengan dibuka dari doa dari Romo Koko. Ya, Romo Koko, kalau sudah ready. Ya, silahkan. Aduh, itu bagiku. Sorry. Silahkan, Romo. Kita buka acara ini, bukan acara perpisahan, tapi perayaan. Perayaan syukur atas kebersamaan Romo Hendry bersama kita, umat WKICU, selama di Barea ini. Romo Hendry akan menerima tugas baru di Itali. Maka kita doakan semoga penugasannya berjalan dengan baik dan Allah selalu menyertai. Dan sekarang mari kita buka acara kita ini dengan doa dalam nama Bapak dan Putra dan Rahul Kudus. Amin. Kalau Bapak yang maha baik, berkatilah acara kami pada hari ini. Acara dari umat WKICU untuk memberikan semangat dan doa bagi Romo Hendry yang akan menjalani tugas baru di Itali. Semoga kiranya acara ini memberikan kesan yang mendalam bagi Romo Hendry dan bagi kami. Di mana kami dapat merasakan kehadiranmu. Semoga dalam acara ini juga kami dapat memberikan doa-doa kami dan semangat-semangat kami untuk Romo Hendry dalam menjalankan tugasnya yang baru. Allah Bapak yang maha baik, berkatilah Romo Hendry, berkatilah kami umat WKICU ini. Semoga kami selalu dapat merasakan kehadiranmu. Di mana pun kami ditugaskan, di mana pun kami berkarya, di mana pun kami berada. Dan terutama dalam komunitas kami WKICU ini. Kalau Bapak kami panjatkan doa ini kepada-Mu dengan perantaraan. Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Bapak dan putra dan roh kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Oke deh. Thank you Romo. Ya. Jadi, oke kita gak usah. Itu deh kita langsung mulai aja ya. Jadi, acara hari ini kita akan mulai. Kita akan ada presentasi-presentasi hadiah-hadiah dari kawan-kawan BKICU sekalian untuk Romo Hendry nih. Romo Hendry nih udah banyak banget yang persiapin karya-karya mereka nih untuk Romo. Nanti setelah itu, nanti ada kesempatan untuk kawan-kawan kita yang online hari ini untuk bisa mengucapkan salam ini perpisahan lah. Atau mungkin request Romo Hendry, mau nitip apa di tali juga boleh. Jadi bersamir lah gilirannya masing-masing. Ini kita sudah persiapkan slideshow, beberapa video untuk Romo Hendry, perjalanan Romo Hendry ya Winnya. Selama di sini. Kamu tau gak Win berapa lama Romo Hendry di sini? Tepatnya. Oke, aku bisa cek. Coba aku lupa. Tapi, aku gak berada jawab. Tepatnya siapa yang tau kurang lebih berapa lama Romo Hendry berada di sini? 8 tahun. Terima kasih. Di mana nih? Di sini, di WKICU maksudnya. Yang membantu kita melayani WKICU. 8 tahun salah doangnya berarti ya. Mungkin itu di US kali ya. 3 tahun, 3 tahun. 15 bulan. 15 bulan. 15 bulan. 15 bulan. Ada 3 tahun, 15 bulan, 1,5 tahun. Ayo. Yang mana nih yang dapat hadiah? Ini ada hadiahnya loh. Ada hadiahnya berapa lama? Ada 2 tuh ada yang ngomongin. 2 tahun kata Ken. Itu 2 tahun atau pilih nomor 2 tuh? Oh, udah lewat ya jaman ya. Yang jawabnya 1,5 tahun siapa? Prima tadi. 2 tahun. Dari Prater atau dari Prater juga gak? Sebagai Romo dari Juni 2019. Ya. Sebagai Romo dari Juni? 2019. Ya. Jadi hitungannya dari melayani WKICU dari sebagai Romo? Kalau sebelum Romo saya gak tahu. Oh, baik. Pertanyaan adalah setelah melayani WKICU? Dari Prater dong, dihitung dong. Dari Prater 2014 sehingga saya. 2014. 2013. 2014. 2013 kayaknya sih. WKICU di BRI ya. Romo Hendry mohon diingat siapa yang paling tepat nanti terakhir kita akan tanya Romo Hendry yang paling tepat. Ivan gimana, Ivan? 2013. Dari Prater. Dari Prater. Sampai sekarang. Ya, siapa lagi yang pas? Ya, tapi bolong-bolong kan. Kadang-kadang ada di Notre Dame, kadang-kadang di Boston. Tapi ya awal pertama kayak saya ketemu di sini ya 2013. 2013. Terima tadi satu setengah itu. 15, ya 15 bulan satu setengah lah. 2 setengah. 2019 sejak tahbisan. 2019 sejak tahbisan. 2019 sejak tahbisan. Sejak tahbisan. Baik, baik, baik. Berarti beberapa cukup mengingat, cukup nyerempet-nyerempet. Mari kita saksikan dulu perjalanan Romo Hendry selama bersama kita. Silahkan. Oke. Silahkan disikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Sentimental Jenny Home. Sentimental Jenny Home. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 favorit saya setelah SMA, maka begitu lulus-lulusan SMA itu, waduh apa ya ada tujuan ada harapan, ada apa, begitu dan mungkin ada, Romo sendiri punya sesuatu yang sangat amat menempel Romo ketika ketika tahbisan itu yang Romo rasakan menjadi seorang Romo oke, dua hal dulu berapa hal pertama itu karena tadi disebut-sebut masa ketika saya menampingi OM, ketika itu masih mudika ya, belum OMK dan saya bersama Edwin juga mudika Seattle ketika itu jadi bersama mudika WKI CU ketika itu, tiba-tiba ketika Setabisan sudah berubah jadi OMK tapi ya sudah lah itu itu urusan-urusan lain biar sejarawana nanti menulis tapi begini sebetulnya ini sudah kali ketiga saya bersama WKIJU kali pertamanya itu itu cuma singkat saja itu cuma sekitar 6 bulan tahun 2000 tahun 2000 ketika itu 2010 2010 saya tempat di sini juga ketika itu sedikit mendampingi juga teman-teman mudika ketika itu cuma sebentar saja sehingga hampir tidak ada yang ingat ketika itu mungkin kemudian jadi saya sudah mulai kenal beberapa orang kemudian saya kembali ke sini tahun 2003-2015 dan kemudian saya pergi ketika itu ke Notre Dame sebentar kemudian ke Boston saya sering kembali juga ke BR ya Christmas lah atau Summer ketika itu yang menarik ketika itu orang-orang banyak bertanya ketika saya kembali itu ini apa masih frater kan masih frater kan ini dalam hati saya ini maksudnya apa ini bersharap saya keluar atau apa maksudnya kalau masih frater itu pertanyaan kalau sudah bukan frater saya sudah keluar tapi oh bukan itu kata maksudnya maksudnya itu apakah sudah menjadi romo katanya oh ya lebih jelas pertanyaannya saya bilang gitu kan nah jadi ada satu sisi juga orang ketika itu bertanya tentang seorang itu ada harapan dari umat dan juga tentu saya juga mungkin ketika itu berharap ketika itu saya dan tentu saya memang ingin menjadi seorang romo dan itu tidak mudah karena kalau misalnya kalau saya sempat diskusi dengan Prima misalnya begitu dia bilang misalnya kan PhD itu seperti sudah perlu mengucurkan darah dan air mata seperti itu susahnya minta ampun saya pernah PhD dan saya juga selesai itu memang susah betul begitu tapi perjalanan menjadi seorang romo jauh lebih susah sebetulnya jadi saya menghabiskan waktu 10 tahun 10 tahun di pendidikan ketika itu menjadi seorang romo sebenarnya PhD cuma 5 tahun dua kali itu dan jauh lebih susah dan lebih berat tantangannya ketika itu dan ya ketika saya habiskan di Portland pada 8 Juni 2019 ya saya bisa mengatakan this one of the best day of my life disitu ya saya pikir tidak bisa dibandingkan dengan apa lulus SMA atau lulus kuliah atau lulus PhD saya sedikit kebagian jauh lebih itu so ya maybe kalau ada yang ingat tulisan saya the final gladness seperti itu it's part of it karena sulit diungkapkan sebenarnya dengan kata-kata bagaimana saya habiskan tapi saya tahu juga itu baru permulaan saja dari perjalanan saya itu saja dulu daripada jangan saya lama-lama nanti baik Romo 10 tahun luar biasa thank you banget Romo eh Gutewe ini kita kita ada ini nih ada gift lagi nih ternyata nih buat Romo nih ada persiapan video lagi Gem ya coba kita tampilkan berikutnya Edwin ini yang pertama ini dari UC nih dari apa wilayah UC ya oke ayo kita konten aja yuk baik ayo halo Romo ini saya Wiwit kami dari pengurus dan umat di wilayah Union City ingin mengucapkan selamat jalan dan selamat bertugas di Roma untuk Romo silahkan Margaret halo Romo ini Margaret terima kasih semuanya atas pelayanan Romo saya semoga Romo kerasan di tempat yang baru tapi saya juga senang saya tidak tidak usah menghitung hostil lagi Riana silahkan terima kasih Romo Henry selamat bertugas di tempat yang baru Tuhan memberkati dan please stay humble silahkan Linda halo Romo Henry terima kasih atas semua bantuan dan service untuk komunitas Wakicu selamat jalan stay safe and healthy always silahkan Ruti hai Romo terima kasih atas pelayanan Romo buat kita di WKI Ciu selamat bertugas di Rom and this is not a goodbye this is I'll see you later silahkan Paulus selamat jalan selamat berkarya ke rumah semoga diberkahi aman dan sehat selalu tip salam kami semua dari dari Unicity ke Paus salam kondisi hera hi romo i'm not sure if you know me saya hera selamat jalan selamat bertugas di tempat yang baru i'll see you maybe someday somewhere somehow oke silahkan marcella hi romo henry terima kasih untuk pelayanan romo selama setahun ini dan juga terutama untuk papa maktua saya waktu itu dan seluruh keluarga besar kami juga bersyukur karena ada program-program baru di WKICU atas inisiatif romo selamat jalan semoga roh kudus selalu menyertai pelayanan romo sampai ketemu lagi silahkan elisa hi romo elisa dan riadi disini terima kasih atas bimbingannya selama romo disini semoga Tuhan selalu membimbing romo di next journey and then banyakan senyumnya jangan terlalu serius ya mo we pray for you too romo as you always pray for us good luck di rom and okay everybody bye romo bye 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 itu keren keren ini ada lagi nih romo ya dari mana ini yang yang berikutnya bakal dari SF san francisco oke baik lanjut halo romo henry selamat atas tugas baru yang akan romo jalankan di Roma terima kasih atas pembimbingannya pada kami di WKICU selama setahun terakhir sampai jumpa di lain kesempatan halo romo henry selamat atas tugas barunya di tempat lain semoga Tuhan selalu meraih melindungi berbekatinnya selamat romo henry bye selamat siang romo selamat siang ini dari san francisco ini mengucapkan terima kasih kepada romo selamat berkarya romo di tempat yang baru Tuhan berkati bye oke tadi ini udah dari ini ya gemeh udah dari yang generasi mungkin senior dari OMK udah nah ini yang berikutnya romo ini dari santaclara dan ini generasi yang wah ini masa depannya WKICU ini coba kita mainkan nih ya selamat menikmati 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 keren ya, ini Tante Silo, pingin poster nih all together ya untuk menjalanan di Itali menyambut di Itali, nah berikutnya nih ada juga nih banyak notes-notes dari dari kawan-kawan kita nih dari Dani and Jenna Kua dari, ada dari Marcel and Maria Bone ada Gabe dari Altar Boy dan juga dari ini Tante Margaret dan keluarga, iya ya, terima kasih saya Dani dan Jenna Kua Marcel, Maria Bone dan Margaret dan John, kamu tau Gabe ini gak Edwin? wah, ini apa yang biasa bantuin ini ya si Romo ya dia anaknya yang sangat amat sering membantu mungkin Romo Hendry sangat amat kenal dengan Gabe dan kamu, aku pernah tahu kamu juga punya pengalaman sebagai jelek-jelek begitu kamu punya pengalaman sebagai Altar Boy juga Edwin ya pernah, iya sedikit kebakaran Altar cuma gak apa-apa deh tapi apakah ada bisa diperlihatkan setiap? nanti, nanti ada foto ya ntar kita oke, baik baik tapi, kita berikutnya nih ada ini kan katanya si Romo ini dulu aktivis ya aktivis, mahasiswa nih dulunya nih nah ini ada juga nih pesan dari politisi nih gak tau ya menyebutnya politisi gak ya ini umat WKICU yang menjadi konjeng mamari silahkan kita ya, coba umat WKICU yang menjadi konjeng berat-berat yang terhormat Romo Sefanus Hedrianto S.J yang terhormat Ibu Marta Mayu Ketua Warga Katolik Indonesia di California Utara Bapak dan Ibu sekalian warga WKICU yang saya cintai selamat pagi shalom salam sejahtera bagi kita semua ada awal ada akhir ada pertemuan ada perpisahan demikian juga dengan masa tugas Romo Sefanus Hedrianto S.J yang tidak terasa sudah satu tahun lima bulan Romo mengabdikan diri di tengah umat di California Utara walaupun masa Romo sangat singkat bersama kita namun pelayanan beliau sangat dirasakan oleh umat terutama oleh warga WKICU Romo Henry memiliki rekam lidah yang luar biasa beliau menyelesaikan studinya di UGM di Utrecht dan program dokter di University of Washington pada tahun 2009 setelah sebelumnya berkarir di kantor internasional Monetary Fund di Jakarta beliau berpraktek sebagai pengacara di kantor pengacara Ali Budiardjo Nugroho Feksro Dukuro dan menjadi komisioner termuda di Komisi Pemilihan Umum Indonesia pada tahun 1999 beliau juga tercatat sebagai pengajar di fakultas hukum dan ilmu politik di Santa Clara University Romo Henry menemukan jalan sebagai iman dengan mersekan yang studi filosofi di Loyola University dan Boston College School of Theology and Ministry pada tahun 2016 pada tanggal 8 Juni 2019 Romo Henry ditabiskan sebagai pastor di Portland, Oregon demikianlah lika-liku jalan Romo Henry dalam mengaplikan dirinya di jalan Tuhan jalan yang mempertemukan kita dengan Romo Henry telah banyak pelayanan yang beliau berikan kepada umat dan menjadi berkat bagi umat dengan pengatian beliau umat bertumbuh dalam iman dan lebih didekatkan dengan pelayanan kepada Tuhan saya akan membacakan kesan umat selama Romo Henry menjadi pendamping RKIJ Romo Henry telah memberi energi dan semangat perubahan yang sangat luar biasa dalam perkembangan iman-umat terutama dukungan penuh beliau terhadap acara-acara online yang sekarang ada tanpa peran dan gagasan Romo Henry pengembangan iman umat di masa pandemi ini akan mengalami hambatan untuk bertumbuh terima kasih saya pribadi atas kebersamaan pelayanan dalam nama Tuhan yang terasa indah penuh dokter kita selama ini semoga dengan penugasan Romo Henry di Italia Romo dapat terus berkarya melayani di jalan Tuhan saya yakin para jemaat LKIJU di sini tidak akan pernah melupakan seluruh pengabdian pelayanan dan kebaikan Romo Henry saya pun tidak akan pernah melupakan semua kenangan indah dan kerjasama yang baik dengan Romo Henry selama ini selamat dan sukses dalam menjalankan pengabdian baru Romo di Italia semoga Romo dapat menyetuaikan diri dengan baik dan melayani umat dalam nama Tuhan akhir kata selamat jalan semoga Tuhan Yesus selalu melimpahkan berkat kesehatan serta kesuksesan kepada Romo dalam pelayanan dan pengabdian di Italia terima kasih salam Tuhan memberkati wah gila keren ini bener-bener dirangkum masa Romo Henry sebelum jadi Romo masa Romo Henry ada umat kita yang jadi konjen catat Edwin ya ini harus di catat umat WKICU itu adalah warga katolik Indonesia California Utara jadi siapapun orang Indonesia yang tinggal di California Utara dia bisa kita sebut sebagai WKICU Pak Konjen ini katolik Edwin sebagai informasi dia orang WKICU dan berada di wilayah kita Bay Area benar-benar wah keren-keren nah ini Romo kita ada juga nih tiga video nih short video dari teman-teman kita juga I believe ini dari Sacramento juga ya nah kita dengerin ini yuk habis ini ya habis ini kita bakal Henry selamat terima kasih atas pelayanannya untuk KKIS selama ini dan saya mengucapkan supaya selamat jalan ke Italy untuk tugas yang baru semoga Tuhan selalu melindungi Romo dan memberi jalan lancar untuk pelayan Romo di Italy oke selamat jalan Romo thank you so much ini kami Liani Garuna oke ini Citiya lanjut aja apa-apa Henry walaupun kita ketemu kayaknya baru satu tahun lebih ya tapi cukup berkesan saya sangat senang bisa berketemu dan bisa berkenalan dengan Romo selamat bertugas sampai jumpa lagi jangan lupa dengan KKI Sacramento bye Romo dari Surya juga halo Romo Henry congratulations for your new assignment and thank you so much for helping us in here in KKIS and please keep in touch and please also pray for us in here thank you Romo Henry bye halo Romo terima kasih Romo atas pelayanannya selama ini dan selamat atas penempatan yang baru bye Romo God bless you hai Romo ini Aiping thank you ya udah untuk pelayanan di KKIS Sacramento dan juga congratulations untuk pelayanan di sana semoga Tuhan memberkati jangan lupa KKIS Sacramento kita kapan lagi ketemu terima kasih untuk pelayanannya congratulations selamat melayani Tuhan di tempat yang baru dari Aiping and Henrico thank you bye Romo oke tadi udah dapet ini ya pesan-kesan ini ya video ya nah ini saat yang ditunggu-tunggu nih buat yang yang lagi online disini nih pasti udah gatel pengen ngomong sesuatu nih ke Romo nih nah oke kita ini nah katanya nih denger-denger ada yang ngomong-ngomong nih mungkin dari siapa nih Tante Swan atau Tante Maria mungkin Tante Swan dulu kali ya katanya ada kata-kata yang ingin disampaikan ya silahkan Tante Swan Romo Henry selamat pagi dan tanpa terasa Romo sekarang betul-betul pergi ke Itali tidak sebelum seperti sebelumnya kami sanggup-sanggup berterima kasih banyak atas bimbingan Romo ke WKICU biarpun yang muda biarpun yang tua meskipun kita jarang berbicara dengan Romo tapi kita melihat kegiatan Romo dan kebaikan Romo untuk membantu kita semua terutama dalam pandemi COVID-19 ini kita yang mendapatkan Zoom line dan juga pelajarannya itu bagus sekali saya mengucapkan berterima kasih sebesar-besarnya semoga Romo selalu sehat dan diberkati di Roma dan kalau waktunya summer akan kesini that is the best way karena bulan Agustus rakyat Itali itu semua kebanyakan keluar karena panasnya bukan main just heads up terima kasih Romo selamat jalan terima kasih Tante Swan berikutnya Win kamu bisa tunjuk siapa yang akan giliran ini sembarang ya kalau ada yang mau ngomong boleh tapi katanya deger-degar Tante Maria juga mau ini nih ada kata-kata ini nih untuk Romo Henry apakah ada wujangan atau sepatah dua perkata buat Romo Henry ya ini Romo Henry perkenankan saya menyampaikan terima kasih kami yang sebesar-besarnya untuk umat WKIGO selama ini dan terutama pada waktu masa pandemi ini dengan adanya latihan spiritual Saint Ignatius itu sangat menolong kami dan mengisi kekosongan rohani yang kami dambakan selanjutnya kami doakan semoga Romo bisa cepat merasa kerasan di tempat yang baru dimanapun Romo berada kami doakan semoga Romo selalu berada dalam perlindungan Tuhan yang maha pengasih selamat jalan Romo dan sampai jumpa lagi terima kasih Tante Maria oke Tante Maria ya terus ya dengan ini aku banyak dapat ini bisikan-bisikan om Irwan juga mau ngomong om Irwan om Irwan harus memberikan saya ingat hadir di suatu acara BDSG di rumah kediaman Yesuit Santa Clara Frater Henry yang membimbing waktu itu kesan saya adalah wah orang ini orang jenius saya juga ingat makan bersama dengan Frater Henry di suatu restoran di Boston College dimana Frater Henry menyelesaikan studi dari situ saya menulis surat ke Provinsial Yesuit memohon apakah bisa Frater Henry setelah tak bisa diberi kesempatan membimbing WKICU eh ternyata doa kita terkabul terasa seperti menang megabillion lottery banyak kenangan tapi fast forward sekarang sudah waktunya Romo Henry meneruskan perjalanan ministry toh orang-orang WKICU dan KKI yang lain sudah baik semua jadi pergilah ke Roma memperbaiki yang di sana gitu ya Romo Henry you have done really wonderful ministry WKICU you you made great impact and you taught us and encouraged everyone to be better followers of Christ so we are blessed and WKICU will not be the same without you but we pray for God's continued blessing through your ministry to keep you safe and well and for you to visit us often because remember WKICU will always be home for you thank you Romo Henry selamat jalan dan Tuhan berkati terima kasih Irwan dan Ratna kita juga lihat ada Ben ini senyum-senyum dari tadi sepertinya ingin memberikan sesuatu silahkan Ben Ben silahkan ben kamu ada masalah dengan ini microphone kalau kalau enggak sambil apa om Ben memanggil orang untuk membeli yang lain yang mau ngomong silahkan ini 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 juga ada Dolly Edwin coba ada Dolly Dolly Ya Romo Henry semoga sukses di Rom semoga makin hebat ilmunya Romo karena Romo udah banyak belajar semoga bisa belajar terus di Rom dan juga membakti kepada umat-umat katolik seluruh dunia dan kami ucapkan doa kepada Romo terima kasih ada semua yang Romo telah bantu kepada kita semua jaman dari Romo Fendi Romo Mutiara Romo Mutiara belum ada disini dan juga Romo-romo yang lain oke balik ke Agam terima kasih Doni tadi ada yang raise hand kayaknya si Ijan Oh iya Ijan harus Ijan atau aku mau ngomong Ijan Ijan ya benar si Ijan harus Nes bilang hi Nes bilang hi Romo Nes Nes hi Halo Romo Tadi udah ngomong hi sih cuman sekarang tiba-tiba moodnya berbeda Romo kita kita semua say thank you kita sangat berkesan sekali bisa ketemu dengan Romo apalagi dulu dari Frater kita masih ingat TDSG pertama kali di di Santaglaran University kita sempat makan bareng di Jesuit juga Romo kita sering jemput Romo di San Jose Airport so it has been like a long way tapi it was really fun kita tetap keep in touch dimanapun Romo berada Romo selalu memberikan doa buat kita semua waktu Agnes lahir juga diberikan doa jadi kita benar-benar sangat berkesan buat Romo dan kita senang sekali Romo mendapatkan penugasan baru di Roma kami yakin penugasan baru ini akan menjadi pengalaman yang luar biasa buat Romo kita pasti akan samperin Roma di Roma karena oh baru sang kejedot anaknya karena Roma itu apa Itali Ijan suka banget sama Itali so after COVID over maybe kita bisa visit di Roma dan bisa jalan-jalan bareng dan saya dan Ijan dan Agnes sangat-sangat berterima kasih sekali dengan dengan Romo Ijan oh ya hello Romo are you sure it was 2010 was your first first time here I remember it was 2012 fish 2010 is a brief 6 months cuma 6 months enggak tapi yang pertama PDSQ sama kita sehingga saya ini 2013 13-an sih 2012 ya betul saya sama kalian 2013 tapi 2010 itu Hans Sebastian waktu itu sering juga sempat mengundang saya berapa kali di acara oh oke oke saya tidak tahu apakah PDSG atau cast service sharing saja tapi yang formal dengan kalian baru 2013 oke jadi Gem saya dapat hadiah ya Gem ya saya kan the closest nanti kita lihat panitia belakang layar saya ingin terima kasih untuk mengambil topik di PDSQ dan kamu selalu datang dengan good homily jadi saya terima kasih itu ya good luck di Itali aripada buon biadio ciao wah wah waduh Tiro udah ngerti begitu Tiro Ivan ya gak ngira ya Ivan jago bahasa Itali gue ya cuma tahu itu doang oke thank you Ivan ini yang nanti banyak terasa nih aku lihat juga ada Tante Julia dari Seattle juga nih waduh tapi aku lihat si Ben sudah misalkan masalah habis itu ada Ari juga ya denger gak Gem sekarang sekarang sudah dengar Ben silahkan oke yang pertama itu untuk si Ijan ya aku tadi itu waktu pertama kali itu yang Agam tanya ya in the very beginning itu aku itu udah screaming out of my lung 2010 karena apa siapa ketua Wikicu 2010 I know him jadi jadi saya ingat sekali itu ya si Frater Henry itu datang ke Wikicu 2010 itu so untuk kamu aku yang bakal dapat hediah Jen oke oh sorry that's before my time that's before my time ya jadi I can confirm itu for brief moment ya about six months Frater Henry ada bersama kita terus yang saya ingat itu dia dikenalkan dibawa oleh Tante Densi waktu itu karena bangka connection I guess ya oke terus setelah itu enam bulan enam bulan terus beliau pergi kemana terus ah lost track saya terus ya itu ternyata 2019 the great news the great news comes Frater sudah ganti title jadi Romo ya begini Romo sudah dengar banyak sekali ucapan terima kasih semuanya ke Romo Henry ya ada dua hal yang saya mau ngomong itu yang pertama itu so sorry so sorry Anda belum dapat undangan ke San Diego wah kalau Anda sudah ke San Diego Anda nggak akan kembali ke Wiki 2 Romo di sini itu sekali saya lihat itu background Anda itu sunset that's my sunset every day here I know Ben hati-hati ya Ben jadi ini lead to my second question yang nggak ada orang yang tanya itu what's your plan di Roma sampai kapan and then after that kembalilah ke San Diego I think that's the second point oke jadi gimana rencana Anda setelah dari Roma ini berapa lama Anda di Roma Romo jangan kejebak rayuan Ben ya Romo Henry berapa lama Anda di Roma dan apa rencana Anda setelah itu saya akan mengajar di Roma di Pontifical Gregorian University saya tidak tahu sampai kapan di sana penugasannya ya oh gitu ya udah Gem Edwin saya sudah ini apa rampung sesuai ini apa yang di Capitol Hill ya I yield back to you itu mereka selalu bilang begitu oh thank you thank you so much thank you thank you all ya oke oke ini Ari kayaknya mau mau hari ini juga dengar teman teman lamanya Romo Henry silahkan Ari oh hi hello Romo Henry and hi everybody Romo kita kita bersama-sama tuh nggak lama ya cuma berapa tahun kan sejak Romo di UKJU di daerah sini maksudnya saya kenal Romo Henry sejak sama-sama masih mahasiswa di Jogja habis itu setelah 26 years kalau nggak salah baru ketemu lagi sama Romo Henry di Santa Clara waktu itu ada acara acara piknik di di Mountain View secara nggak sengaja terus ketemu Romo Henry wah seneng banget tapi something yang nggak berubah dari Romo Henry sejak dulu itu rajin orangnya dan semangatnya itu memancar gitu kelihatan penuh energi gitu penuh energi gitu dan itu sampai sekarang saya lihat tidak pernah berubah dan sifat mau menolong orang membantu orang itu juga tidak pernah berubah itu saya lihat sangat menonjol dari Romo Henry so we'll keep in touch Romo dan selamat bertugas di Roma saya tahu berkat Tuhan selalu menitai untuk Anda and thanks so much untuk semua kontribusi di e-bulletin maupun untuk untuk saya dan Christine keluarga saya disini thanks so much Romo God bless thank you Romo dan Christine berikutnya Edwin siapa ini berikutnya Yanli ini aku tulis di chat nih seolah tadi banyak yang ini ini silahkan Yanli oke terima kasih saya just dikit kesan pesannya 30 tahun berketimpung di WKHU we see Romo come and go Frater Romo come and go but Romo ini yang ini unik sekali pertama dulu-dulu Romo-romo kita omnivora ya yang ini vegetarian makanya vegetarian ini vegetarian yang ini lalu kita 30 tahun dibimbing oleh Romo-romo Jesuit tapi baru tahun kemarin kita diintroduce and di teach apa itu Ignatian Spiritual Exercise itu sebenarnya rahasia yang terbesar dari Jesuit dan Romo Henry deliver the teaching the knowledge to all of us itu yang very-very harta besar dari Jesuit dan beliau adalah pemimbing meditasi yang begitu baik pemimbing meditasi diskursif yang begitu baik saya mau cerita sedikit waktu Romo Henry ditasbiskan saya tiba-tiba mendapatkan whatsapp banyak dari Indonesia eh ini nih ada pastur nih di Jakarta udah heboh bahwa ada pastur baru yang pinter baru ditasbis di San Francisco lalu mereka tuh lu kenal kan ini pastur gambarnya dikirim-kirim waduh heboh saya bilang saya kayaknya belum pernah ketemu baru sekarang saya sadar bahwa ternyata Romo nya dinyupetin dengan mudika jadi kita-kita belum begitu kenal banyak jadi kita pas saya pertama kali pertama kenal pertemui silahnya dan kenal dengan Romo itu pas acara dengan Uskup Agus itu beliau datang dengan Romo Eko jemput dan kita makan kenalan wah Romo nya sopan diem anteng tapi sedikit misterius tapi hari ini banyak senyum saya suka sekali Romo nya banyak senyum jadi saya cuma mau mengatakan bahwa terima kasih Romo atas segala pelayanan yang sudah Romo memberikan kepada kami semua dan congratulations for your teaching assignment in the Pontifical Gregorian School in Rome that's a very prestige university and this is not a goodbye but good luck best of luck for your new ventures and ciao Romo thank you terima kasih Yanli terima kasih thank you Yanli ya oke next Yosiko ya ini kita momen cepat aja biar ntar Romo ada kesempatan nih buat kasih kata penutup nih buat kita-kita semua oke Yosiko silahkan hai Romo aku dari Kaki Atlanta jadi pretty much ini WKI selundupan aku pertama kali kenal Romo itu well enggak cuman tahu sih enggak kenal waktu tahun 2017 waktu aku habis El Camino trip itu ketemu di partinya Romo-Romo SJ inget enggak Romo dulu masih jadi frater ya cuman sekedar menyapa sekedar menyapa aja gitu tapi enggak tahu beliau gitu tapi thanks to Tante Marta Mayo yang sudah memperkenalkan Iman yang berpikir dan Ignatian Spiritual Exercise aku enggak pernah miss ikut acara tersebut dan Romo Henry juga aku enggak pernah miss gitu jadi cuman mau say thank you aja Romo jadi selama lockdown itu diberikan apa ya Iman Iman aku bertambah lah Romo dan Romo ini ngasih pengajarannya tuh sangat deep yang kadang juga susah dicerna Romo tapi dari situ aku belajar untuk menjadi apa ya orang yang lebih baik juga gitu tentu dari pengajaran-pengajaran Romo terima kasih Romo I wish you all the best in Rome dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan mungkin waktu kalau aku ke Rome aku bisa visit Romo thank you Romo terima kasih Yoshiko kita move on next Tiska nih ya good morning Romo Henry good morning Kristaline Kristaline first time I met Kristaline Ijan Rocky Hans Mayo I think oh no and then also Hans Sebastian juga and so I had fond memories of those simple days and and also what an honor for me to have attended your Diaconate Ordination at Boston College with Felicia Cindy and the rest of the Catholic Indonesian community from the East Coast to have been part of your organization where so many people come and support you I felt grateful to be there so thank you and also thank you for always pushing us to our limits and expanding our knowledge in our faith last summer when I had the opportunity to make a presentation for OMK for the OMK Summer Romance Series you kept asking to cover more issues and it made me realize that on the based on the movie Song to Song that I'm more like Natalie Portman's character Rhonda but in the end we you know we all want to be like Ryan Gosling and Rooney Meyer's character to always seek unselfish goodness so all the pointers that you gave me and you suggested to me it gave me an opportunity to introspect myself and last but not least I wishing you all the blessings Roma with all your future endeavors in Rome may the Holy Spirit always continue to light and fill you with his gifts and hope this won't be the last time that I'll be mind blown with your expertise in theology and thank you for your ministry as always God bless thank you bagus sekali berikutnya Edwin jadi sebelumnya ini ada pesan-pesan di inbox juga ini banyak juga aku mungkin bacain rangkumannya aja rangkumannya kita Roma baca sendiri ini ada Theo ya basically semua ngomong terima kasih sih tapi ini ada Theo terus ini juga ada dari Joseph dan Cindy yang nanti Roma akan berkati nah itu ntar mungkin bisa ngomong langsung lah ya terus ada juga dari Irene Sukiman juga nih nanti Roma bisa baca nih di chatnya ntar kita akan record terus ada Alan juga nih kameranya nggak bisa nyala katanya ya nggak apa-apa Alan yang penting itu ada pesan terus ada dari ini dari apa Oben juga nih ya oh actually thank you mau ke kita sorry ya thank you terus terus ini ada last two deh ya last two habis itu kita kasih kesempatan buat rumah untuk ngomong ya tadi ada yang raise hand pertama dari Prima oke silahkan Prima habis itu next Tanta Margaret 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 habis Prima silahkan Prima halo can you hear me oke sorry i don't know whether my camera is on or not oke it's on halo halo mo makasih mo i just want to say few things aku inget orang-orang bilang kayak pertama kali ketemu romo kapan-kapan kapan-kapan but honestly i cannot remember kita ketemu kapan saking sering ketemunya kalian tapi thank you so much mo buat dukungannya spiritual moral and everything gitu kan romo kayak very knowledgeable about like questions that we probably have gitu kan kayak lebih yang susah-susah gitu and i appreciate your openness as well to answer difficult questions dan terus kayak jujur honestly yang masalah yang artikel-artikel yang romo kirim itu very helpful gitu kan ya renungan dan sebagainya it's very very helpful and kalau romo bilang saya merasa kayak nyambung aja karena ya romo bilang kan tadi masalah sebagai PhD student is everything iya sih thank you mo for sharing your experience as well gitu kan and sebagai juga dulu berpromo jadi pengacara juga i think that helps a lot as well untuk melihat sisi spiritual juga gitu kan dan sisi kemanusiaan yang ada gitu and thank you for all your prayers juga mo support for your like ya support lah mo saran-sarannya and ya shout out kalau seandainya bisa ketemu lagi mo ngobrol-ngobrol entah ngobrol apa pokoknya adalah yang bisa diomongin dan pasti ada something that I can learn from you kalau seandainya romo bisa nulis buku tentang hukum lagi mo bisa di-share lagi mo terus kayak ada conference-nya kalau ada apa-apa bisa di-share lagi mo ntar saya datang lagi untuk itunya tapi yeah all the best for your teaching apa ya istilahnya duty can I say duty or like calling ya makasih mo and I hope to see you in rumah ya makasih banyak mo oke thank you oke next sampai Margaret nih terakhir nih mas suamat suamat dua-dua kali loh tadi di video ada terus mau lagi oke silahkan saya mau mengucapkan terima kasih atas semua pelajaran pelajaran Romo dalam pandemi kita saya banyak belajar meskipun saya tidak selalu mengikuti terus saya juga mau bilang saya sekarang sudah tahu Romo dari Bangka yang suka makan seafood nanti kalau datang kembali semoga pandemi sudah over saya bisa ajak Romo pergi makan juga sekali lagi saya mau minta maaf kalau saya kadang-kadang suka menggada Romo terus satu lagi saya mau minta Romo supaya sering ketawa Romo smile jangan selalu apa lebih jangan terlalu stress margaret terlalu stress sampai stress itu lagi tapi Romo itu pintar sekali orangnya sangat pintar sampai kayaknya semua orang semua orang itu harus ya gimana ya pokoknya satu hari semoga kita ketemu lagi ya Romo baik terima kasih margaret sudah menunjukkan suasana jalanan rame apa tidak terima kasih atas informasi jalan rayanya oke 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 yaudah ini semua ya jadi ini kan tadi mesesnya juga ada baru ini dari Lia Juliana oh itu tante margaret oke jadi ternyata margaret sedang menunjukkan situasi jalan raya ya sekarang baik oke yaudah ini sebelum Romo kasih bernutup mungkin ini dari ketua WKCW yang sekarang nih tante mayo ada gak nih itu singkat kata untuk romo ini untuk mengirim aku cuma ingin jangan nangis ya mayo ya ayo mulai oke Romo pendek aja ya Romo it's good to see you smile today lots of smile seperti yang Romo dengar dari umat we need your smile sebelumnya juga ada dua pesan yang disampaikan ke saya saya sampaikan aja dari pas Simon tidak bisa datang maaf karena ada acara lain originally dia berusaha untuk datang yang kedua dari tante densi sebetulnya mau datang tapi tidak bisa mungkin tante densi sudah mengkontak Romo directly ya dari aku huge thank you on behalf of WKITU but I want to say this we will keep on praying I will keep on praying together with your dream as a priest Romo in your journey a spiritual journey so most of the virtues that Romo dream about we will I will keep on praying hopefully we will keep on praying more mature more patience more humble and other other virtues that you know that you need while you serving the Lord itu saja pendek waktu sudah mepet so balik ke kamu Edwin Agam thank you thank you Romo thank you oke ini scene sudah lalu berfi 14 menit jadi ini aku mau kasih kesempatan nih buat Romo untuk the last sentence paragraph speech ya silahkan Romo all up deh boleh deh tidak last win tidak last at least for this time thank you ya sekali lagi karena kemarin saya tanya apakah saya perlu pakai space tidak tidak ada jawaban dari Agam akhirnya saya tidak mau persiapkan tapi sudah spontan saja pagi ini jadi jadi yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas segala apresiasi dari kalian semua dalam bentuk mungkapan langsung ataupun video dan segala macam seperti itu dan juga untuk ya dukungan kalian selama satu setengah tahun terakhir setelah sejak saya menjadi seorang Romo di sini melayani meskipun ini bukan my first tour of duty the third tour of duty yang pertama yang ketiga kali ini begini bahwa jadi seorang Romo itu adalah things that to act in things that in Christ jadi sebenarnya idenya bahwa kita melakukan tugas sebagai Romo itu dalam kapasitas sebagai Kristus sebetulnya semasalahnya di Bible sendiri Yesus tidak pernah tersenyum jadi jadi jangan salahkan saya kalau misalnya apa dia seperti itu tugas saya adalah mewakili Kristus di sini seorang Romo jadi bukan tugas saya bukan tersenyum jadi begitu lalu yang kedua sama seperti Yesus juga seperti saya sudah katakan Yesus itu identitas dia bukan terpakan dari mana dia berasal Yesus lahir di Belehem kemudian dia besar di Mesir kemudian habis kewaktunya di Nasaret jadi identitas dia tidak satu tempat jadi saya tidak juga seperti Yesus saya tidak ingin cerita banyak tentang tempat dimana saya berasal kalau Margaret terobsesi itu urusan dia sendiri dari mana saya berasal saya saya karena sama seperti Yesus identitas Yesus kemanusiaan dia bukan dari mana dia berasal karena dia tidak bisa ditukar tempat begitu jadi itu tentang identitas saya berikutnya begini saya juga koreksi kepada Edwin ini karena dengan dalam adanya begini dengan berat hati saya tidak tidak bisa memberkati perkawinan Cindy dan Joseph pada siang ini karena banyak hal yang saya tidak bisa hadir di sana terutama ke situasi covid dan minggu depan saya harus berangkat sehingga situasi ini memungkinkan jadi sebenarnya begini bukan kenapa saya menyeburkan ini karena kita tahu di kitab suci cerita Nabi Musa dia menghantarkan orang Israel tapi dia tidak pernah masuk ke tanah terjanji dia juga melihat dari jauh saja jadi tugas saya kurang lebih hanya seperti Musa disini ketika kasus Joseph dan Cindy saya membantu mempersiapkan perkawinan mereka tapi saya tidak bisa memberkati mereka secara menyaksikan perkawinan mereka dari dekat sama juga dengan tugas BKICU saya menampingi selama ini ya biarkanlah kalian semua masuk tanah janji saya tidak ikut seperti saya melihat dari jauh karena saya harus pergi tapi saya katakan bahwa ini bukan goodbye ini juga saya see you again saya tidak tahu apakah tim doa akan sungguh-sungguh berdoa saya bisa mendapat penempatan karena disini ada dua Jesuit University Santa Clara dan University San Francisco saya tidak dapat I don't have luck to get a job here tapi saya tugaskan di Roma malah kalau teman-teman WKICU berdoa keras saya dapat kerja di Santa Clara atau USF mungkin saya akan kembali tapi dia tahu itu tergantung Tuhan pada akhirnya atau juga ada tempat lain misalnya seperti itu saya dapat penempatan lain disini mungkin saya kembali tapi saya akan mengajar di Pontifical Gregorian University akan penempatan jangan panjang saya tidak tahu akan kembali mungkin 10 tahun 15 tahun nanti kembali ke Bay Area lagi tapi from time to time saya akan kembali untuk visit karena bagaimanapun this is my home Bay Area sudah berapa tahun saya kembali ke sini summer atau Christmas seperti itu dan juga saya bisa katakan retirement home for the J-Suite itu di Los Gatos retirement home but maybe that's still 40 years from now I'm retired there semoga kalau ada umur panjang tentu kita masih bisa bertemu lagi tapi mungkin juga agam di retirement home saat itu tapi paling tidak generasi muda mungkin masih ada dan generasi berikutnya kita tidak tahu jadi sekali saya terima kasih atas bantuan kalian jadi begini saya terima kasih ketika saya mengajar pertama kali ketika itu summer 2012 di University of Detroit Mercy mahasiswa saya itu tidak tahu ketika itu itu pertama kali saya mengajar jadi mereka have to become the guinea pig jadi korban karena dalam artian saya masih belajar dan saya juga ada kesalahan jadi mereka harus menerita kalau mungkin juga sama juga seperti ada pria ada perhubungan dengan perempuan seperti itu pertama itu kesulitan dengan pacarnya setelah itu pacarnya menderita begitu karena hubungan itu putus kemudian but he learned and become a better boyfriend dengan hubungan berikutnya banyak kesalahan sama juga dengan murid-murid saya itu mereka menderita karena saya baru pertama kali mengajar the next group of students they enjoy the benefit they become the better better teacher begitu kan ini pentempatan saya pertama jadi saya menghargai kalian kalian harus menderita bersama saya sebagai Roma Muda then you help me to become a better priest semoga orang-orang berikut yang saya layani jadi saya lebih baik baca di kalian jadi pengorbanan kalian cukup besar jadi terima kasih untuk itu akhir kata saya cuma mengatakan ada tiga hal seperti biasa dikatakan oleh Mother Teresa of Calcutta in her farewell address pertama saya minta maaf kalau ada kata-kata yang tidak pantas saya ucapkan saya ucapkan kedua saya juga minta maaf kalau sekiranya ada kata-kata yang seharusnya saya ucapkan tapi tidak saya ucapkan dan last things that I love you all as my brother and sister in Christ thank you terima kasih Romo terima kasih thank you Romo kalau mau tebuk tangan tapi tidak beneran juga ya thank you Romo aku mau terima kasih Romo dan ini tadi kita ada ada satu video terlewat ini saya dikasih tahu sama tim belakang layar maaf sekali tadi ada satu video terlewat dari KKI Sacramento kita tidak mau terlewat apapun karena pesan-pesan dan kesan dari umat sangat-sangat penting untuk Romo ketahui juga bahwa kita lupa untuk memutarkan ini kelewatan baik coba coba kita putar sebelum ini maaf saya Michael saya Fiska dari Sacramento Romo Henry kita mau mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Romo Henry dan juga bimbingan kepada kita semua di sini dan mau mengucapkan sukses untuk tugas yang baru di Itali Tuhan memberkati dan harapan kami semoga kita bisa bertemu kembali Tuhan berkati ya Romo Hai Romo Henry saya Laura terima kasih sekali lagi untuk bimbingan dan pelayanan Romo selama untuk KKIS kita di Sacramento saya mengucapkan sukses untuk Romo untuk pelayanan selanjutnya di Itali dan jangan lupa dengan kita yang di Sacramento Romo Tuhan memberkati bye Romo Romo Henry saya Tresia Lo istrinya Roy Steven semoga Romo perjalanannya diberkati oleh Tuhan sampai ke Roma dan juga kalau pulang kampung jangan lupa pulang ke Sacramento bukannya ke Indonesia Romo karena kami pasti menanti Romo nantinya oke sinmong Romo bye bye Hai Romo saya Susan selamat jalan Romo selamat bertugas di tempat yang baru semoga sukses dan dalam pelayanan tetap jangan melupakan umatnya yang di Sacramento selamat jalan hai Romo ini Lily di Sacramento terima kasih Romo atas supportnya selama ini untuk kita semua di Sacramento selamat berkarya di Itali sukses selalu dan semoga kita bisa ketemu lagi bye Romo oke thank you dia emang Agam udah ingetin ada yang kelewatan ini quickly run through ini ada beberapa forman aku udah janji nih mau kasih foto pas aku jadi apa miskinan tapi ini ini ada foto ini Siska masih Felsin pas di Boston ya waktu itu ya terus juga ada foto ini pas Romo dimimpin misal apa online tiap minggunya misal dari WKJU terus the next one itu tuh jadi fotonya tuh itu di pojok kanan tuh nah itu lihat kan Altara agak berapi-api dikit nah ya itu karena saya jadi itu pertama kali tuh ya pertama kali buat Edwin jadi Altar Boy pertama kali juga pengalaman buruk buat Romo Henry jadi sama-sama pengalaman pertama Edwin tenang it's okay it's okay yaudah ini pasti udahlah satu setengah jam kita paksin satu pesan lagi dari Tony Lee maaf memang Tony Lee memberi kata-kata sambutan tapi tadi kita terlewat dan mungkin juga Tony tidak mengangkat tangan jadi tapi Tony juga disini memberikan sepatah kata buat Romo saya tidak bisa mengekspresikan rasa terima kasih kepada Romo lebih dari yang sudah diutarakan Tante Maria jadi saya pinjam kata-kata beliau wah ini cuman mengambil beliau belum lagi kekaguman saya pada kejeniusan Romo waduh banyak nih Romo ternyata yang melihat bahwa Romo jenius dan selamat jalan Romo may the God Lord bless you forevermore terima kasih atas kata-kata sambutannya oke oke yaudah ini sudah pas nih satu menit lagi aku mau panggil si Romo Koko untuk kasih doa penutup dan Romo Henry thank you banget udah jadi berkat jadi pembimbing di WKICU di OMK dan dari Seattle juga mungkin dulu aku ketemu Romo Henry di Seattle terus ketemu lagi di BRIA mungkin lagi abis ini aku pindah ke Roma kita ketemu lagi oke yaudah kita panggil ini undang Romo Koko untuk menutup kasih berkat semoga saya bisa ke Roma eh enggak semoga Romo Henry sukses di Roma baik-baik silahkan silahkan Romo Koko baik terima kasih Agam dan Edwin Edwin ditunggu Romo Henry jadi Romo kamu aduh Ekin-Ekin dan Hans Mayo ditunggu Romo oh iya Hans Mayo dulu deh Hans Mayo mau jadi Fransiskan dia enggak mau jadi sweet payah oh iya oh oke mungkin ada promosi juga para saudara yang terkasih mari kita akhiri acara kita hari ini kita ingin berdoa buat Romo Henry semoga Romo Henry menerima tugas perutusan tugas perutusan ini apostolik tugas apostolik Romo Henry di Roma tugas baru ini dengan penuh rasa syukur dan terima kasih kita juga berdoa untuk kita semoga kita tetap bisa merasakan semangat dan api yang diberikan Romo Henry selama Romo Henry bersama kita di WKI CU ini di WKI CU di Sacramento di Atlanta dan dimanapun juga di San Diego semoga kita bisa merasakan terus semangat dan api ini mari kita berdoa dan saya akan memberikan berkat untuk Anda semua dan juga untuk Romo Henry di akhir doa saya dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus Amin Halo Bapak yang maha baik terima kasih engkau telah mengirimkan Romo Henry untuk melayani kami di WKI CU di Sacramento dan dimanapun juga selama satu setengah tahun ini Romo Henry berada bersama kami Bapak berkatilah Romo Henry dalam tugas barunya supaya ia sungguh merasakan kehadiranmu supaya ia sungguh merasakan berkatmu supaya ia sungguh merasakan bimbinganmu sehingga ia dapat menjadi sahabatmu karena ia memilih untuk menjadi sahabatmu sahabat Yesus dalam serikat Yesus sehingga apa yang ia katakan apa yang ia lakukan apa yang ia ajarkan semua menggambarkan bahwa engkau hadir dalam dirinya bahwa engkau menaungi dirinya bahwa engkau menjadi sumber dan pusat dalam hidupnya Bapak berkatilah Romo Henry dan juga berkatilah kami umatmu yang ada di B area ini di Sacramento maupun dimanapun juga supaya kami dapat masih terus merasakan semangat yang sama yang diberikan Romo Henry selama kami bertemu dengan beliau di tempat ini di B area ini berkatilah kami supaya kami dapat juga membagikan kasih yang telah engkau berikan lewat Romo Henry kepada orang-orang yang kami temui dan sekarang Bapak perkenankanlah perkenankanlah engkau menurunkan rahmatmu bagi kami semua terutama bagi Romo Henry yang akan menjalani tugas baru di Roma Tuhan sertamu dan sertamu juga semoga saudara sekalian keluarga saudara dan terutama Romo Henry diberkati dibimbing dan rindu oleh berkat Allah yang maha kuasa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin 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 Thank you semua yang udah datang Thank you Romo Henry Thank you semua untuk Panitia Terima kasih Rokoko Terima kasih Thank you Thank you Thank you everyone Thank you Bye 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 Bye